Intro Tampaknya tahun 2024 tidak akan semulus yang dibayangkan oleh beberapa orang. Menurut Jaca Caroline, seorang indigo, melihat bahwasannya pada tahun 2024 akan banyak sekali peristiwa yang terjadi. Peristiwa tersebut dimulai dari berbagai adanya bencana alam hingga tingginya tensi dunia politik. Berikut beberapa prediksi yang disinyalir akan terjadi. Pertama, bencana alam. Musim pancaroba terjadi di penghujung tahun 2023 menuju awal tahun 2024. Dimulai dari akhir tahun hingga setelah pergantian tahun sebelum meninggalkan 2023. Bencana langganan terjadi akibat curah hujan tinggi di Jakarta. Misalnya mendapati sejumlah titik dilanda banjir walaupun tak sampai menjadi banjir besar. Banyak peristiwa alam terjadi, seperti gempa bumi dan gunung berapi erupsi. Beberapa gunung berapi diprediksi erupsi meski tidak sampai membuat nyawa korban. Tetapi tetap saja mendatangkan marapahaya tragedi yang bakal besar dibawa oleh gempa yang kejadiannya di Pulau Jawa. 2. Wabah Wabah itu bahkan saat ini sudah muncul, sudah pula memakan korban meski tak terekspos secara besar-besaran. Dalam pandangan batinnya caca, melihat penderitaan korban wabah ini sangat berat, apalagi proses penyembuhannya juga panjang. Wabah tersebut sudah berada di daerah-daerah tertentu. Sudah ada korbannya, cuman tidak tercium oleh media. Wabah tersebut adalah virus, tetapi bukan COVID, lebih parah dari COVID. 3. Kejadian Besar Kecelakaan terjadi di semua moda transportasi, mulai dari darat hingga udara. Mementu menjelang tutup tahun memang harus selalu diwaspadai, sebab di akhir tahun hingga awal tahun akan banyak peristiwa memilukan kecelakaan, misalnya terjadi di semua moda transportasi, mulai dari darat hingga udara. Banyaknya tabrakan di jalan raya seolah menjadi menu hari-hari. Sementara itu, kecelakaan kereta juga akan memberi cerita baru. 4. Pesta Demokrasi Saat ini sudah mulai terasa menegangkan dampak dari kontestasi di musim pesta demokrasi. Ada keramaian di 2024 yang diakibatkan oleh para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah diharapkan peka pada suasana yang sedang tidak baik-baik saja akibat kontestasi tersebut. Tahun politik 2024 menjadi saat-saat gawat jika tidak hati-hati. Bakal ada toko yang selama ini sangat populer, terkuat, melakukan korupsi. Pengusaha yang penting setir menjadi penjabat akan kena batunya. Ada kejadian heboh di 2024, di mana orang-orang tidak akan menyangka kalau toko ini ternyata cukup lihai dalam menyembunyikan misteri-misteri. Terima kasih telah menonton!